Hai video sobat online, hari ini aku mau unboxing sepeda dahon Hai video sobat online, hari ini aku mau unboxing sepeda dahon airspeed Nih, itu udah aku buka, mau lihat gimana tampilannya langsung tonton terus, jangan di skip dan jangan lupa subscribe oke Nah beginilah bentukan kemasannya, sebelumnya ini udah di packing rapi sih dari sananya Cuman ini udah aku buka buat pengecekan dan aku masukin lagi untuk kita review unboxingnya Dan sebelum itu jangan lupa di subscribe dan tonton terus kalau misalnya sampai 10.000 viewers dan subscriber akan aku mau bagi-bagi sepeda Oke ini kita buka ya Nah jadi, kali ini unboxingnya tuh dahon airspeed, nah warnanya tuh warna biru Nah daun airspeed ini tuh sebenarnya ada tiga warna, dia warna putih, pink, fanta, dan biru Dan warnanya itu bagus-bagus banget kalau kalian bisa lihat reel-nya Itu tuh warnanya tuh mengemaskan semua, nggak birunya, nggak pinknya, dan nggak putihnya Terus abis itu, daun airspeed ini, saddle-nya itu menggunakan produk dari Selle Royale Nih seperti ini ya tuh Dan ini termasuk bahan yang cukup nyaman buat digunakan ya Nah di belakang itu ada lampunya tuh ya, terdapat logonya Selle Royale Aduh kelihatan agak ngeblur ya Agak ngeblur Nah ini ya tuh Selle Royale, udah aku kasih tunjuk Nah untuk lebih detailnya produk Selle Royale itu seperti apa, kalian bisa search di Google ya Oke kita lanjut ya Jadi di dalam kotak kemasan ini Itu tuh nanti akan ada kotak lagi gitu Nah ini kita angkat dulu ya sepedanya Nah terus pengepasannya itu sebenarnya ini cukup aman ya Ada busa-busanya Terus di dalam kardusnya itu juga ditempelin busa yang tadi dicabut Supaya ketika digoncang-goncang itu tidak baret atau penyok seperti itu Jadi cukup aman pengemasannya Nah ini ya Warna birunya bener-bener biru yang sangat Dibilang light gak light, dark juga gak dark Dia tuh warna biru apa ini bilangnya ya Glow, glow ya Apa metalik Biru metalik kayaknya ini ya Oke Nah ini tuh ada bonusnya Bonusnya tuh gembok Jadi untuk bonusnya itu dia relatif sebenarnya ya Tergantung kesedihan dari suppliernya Kadang tuh ada gembok Kadang pernah pompa Dan juga kadang juga gak pernah ada sama sekali dikasih bonusnya Jadi itu bener-bener tergantung dari suppliernya masing-masing gitu Nah terus Yang seperti aku bilang tadi di awal Kalau di dalam kotaknya kemasan tadi itu terdapat kotak lagi Kotak kecil gitu Nah isinya itu ada pedal sebelah kanan dan buku-buku panduan gitu Ini seperti ini ya Dalamnya tuh pedal sebelah kanan Terus kayak ada stiker-stiker juga ada sama buku-buku panduannya Nah itu juga ada terdapat satu buah kunci Nah beda-beda ya kemarin itu kita di daun rim 6 itu D6 Ada terdapat satu set kunci juga Jadi setiap supplier tuh beda-beda penyediaan bonus-bonusnya gitu Oke ini kita buka dari sepedanya Tuh warnanya bener-bener keren kan Aku bener-bener naksir banget sama warna biru dan warna pinknya Nanti kita lihat juga deh warna pinknya ya Oke ini perlahan-lahan kita buka Dan ini simpel banget bukanya tinggal kalian Seperti biasa ya magnetnya itu aja tinggal kita lepas Nah ini sebenernya bukan agak keras cuman ada yang belum dibuka Ada yang belum digunting Nah ini pasti ada yang mengganjal bukan karena dia susah Nah udah Oke Nah ini jadi ya Itu tuh ada magnetnya gitu Kalau di airspeed itu di D6 juga ada sih Nah cuman ini tuh kayak lebih nempel banget gitu Oke ini tinggal kita buka magnetnya gitu Kita lurusin Seperti biasa kita kunci juga Badannya frame-nya itu Kita kunci Kuncinya juga simpel banget Terus Setangnya kita berdiriin Terus kita kunci lagi Seperti biasa Nah Untuk detailnya Dahan airspeed ini tuh Menggunakan frame aluminium Aluminium alloy Dan ini sangat cukup ringan bobotnya Dan bobot total sepeda ini tuh 9,8 Jadi untuk kalian para wanita ini Benar-benar recommended banget Karena super-super ringan Dan untuk remnya Free brake dari dahon Terus Shifternya itu Menggunakan Shimano Altus 9 speed Nah ya Shimano Altus Nah ini kita coba Kita lihat ininya dulu ya Apa Detail dari gang-gangnya Seperti ini Ini dari dahon Kunci-kunci semuanya Nah ini tadi Saddle-nya ya Ini saddle-nya kita masukin dulu Nah ini kalian sesuaiin tuh Mau tingginya seberapa Yang senyaman mungkin Kalian Pakai gitu Kalian gunakan Oke And then RD-nya itu juga dia Menggunakan Shimano Sora 9 speed Dan dahon Airspeed ini Menggunakan Band 16 Band 16 Ini kita coba Gunain pedal sebelah kanan Yang tadi Ada dalam kotak ya Dan pemasangannya Cukup mudah Kalian tinggal puter Terus tinggal Nanti dikencengin Pake kunci yang sudah Disediakan oleh Dari daonnya Oleh dari Maksudnya dari daonnya Yang tadi ya Kita pelan-pelan aja Santuy Sampai jumpa Nah setelah kalian Pasang padalnya Ini sepeda Sudah siap Kalian pake deh Dan Tadi yang aku udah jelasin ya RD-nya itu Menggunakan Shimano Sora 9 speed Nah terus abis itu Daon airspeed ini Menggunakan Bandnya 16 Cukup nyaman Digunakan Dan bener-bener Stylis banget tuh It's so simple Stylis And so comfortable Pokoknya aku rekomen banget Buat kalian yang suka Bersepeda Tapi lagi cari Sepeda yang sangat Ringan Nah kalian bisa nih Beli daon airspeed Sebagai alternatifnya Dan mengenai harganya Harganya sih Sebenernya cukup pricey ya Harganya di atas 10 jutaan Tapi menurut aku itu sangat worth it Buat Harga dari daon airspeed ini Oke pokoknya Inilah reviewan kita Unboxing kita kali ini Jadi semoga Kalian suka Kalau ada pertanyaan Kalian bisa langsung tanya di komen aku Oke thank you See you Bye 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 bye